. Goda Stefan William, Ranti Maria justru dibuat geram. Saling mendukung. Ranti Maria dan Stefan berperan sebagai Kevin dan Alana dalam sinetron terbaru Aku Jatuh Cinta. Mantan pasangan tersebut harus kembali beradegan mesra meski hubungan percintaan mereka kandas. Meski demikian, hal itu tak menghalangi aktif mereka karena keduanya telah mengenal satu sama lain. Terlepas dari apapun yang pernah terjadi yang penting kan sekarang kita berhubungan baik, kita juga berteman, kita mendukung. Maksudnya kayak saling peduli, udah saling tahu sama lain lah. Jadi kayak aku udah tahu karakter Stefan kayak gini, Stefan udah tahu aku kayak gimana orangnya, kata Ranti Maria. Goda Stefan William. Aktor tampan tersebut hanya mengangguk dan mendengarkan Ranti Maria. Ia terlihat sangat sibuk dengan ponselnya dan Ranti Maria geram melihat perilaku Stefan. Gini nih masih main terus. Heu nih anak, jadi dia tuh kadang-kadang kita main game yang sama. Jadi aku ngerti jenis gamenya dia ini. Maksud aku tuh kadang-kadang lagi mau tag, dia masih sempet-sempetnya klik-klik. Aduh aku udah kayak yang pasti kalah juga. Tapi tetep ngeyel, main. Jadi aku kadang-kadang greget tapi bukan sebel kayak iseng aja gangguin dia balik, kata Ranti Maria menggoda Stefan. Bekerja profesional. Melihat banyaknya penggemar yang baper karena aksi mereka, Stefan menegaskan bahwa mereka bekerja secara profesional. Stefan juga menegaskan bahwa dia telah berkeluarga dan langsung mendapat godaan kembali dari Ranti Maria. Kan kita udah punya kehidupan masing-masing. Tutur Stefan. Bersyukur. Mereka juga membahas soal rating sinetron aku jatuh cinta yang berada di puncak meski baru tayang. Mereka sangat bersyukur karena sinetron tersebut telah dipersiapkan sejak lama dan melakukan promosi berbulan-bulan. Kayak maksudnya Gangangka akan langsung rating satu karena waktu awal-awalnya minta tiga besar aja udah bersyukur banget. Jadi kayaknya bonus ya, kata Ranti Maria yang diberi anggukan dari Stefan. Namun sinetron aku jatuh cinta sudah bungkus. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Jadi duda, Stefan William, hidup di bawah enjoy aja. Stefan William akhirnya buka suara setelah resmi bercerai dari Celine Evangelista. Lelaki 28 tahun ini mengungkap perasaannya setelah berstatus sebagai seorang duda. Stefan William menanggapi santai perceraiannya dengan Celine Evangelista. Bintang sinetron anak langit ini tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai beban. Hidup sih ya dibawa enjoy aja semuanya. Karena kan enggak semuanya, apa ya, ya inilah hidup, jalani aja, kata Stefan William kepada wartawan. Stefan William tak menampik adanya perubahan setelah bercerai dan menjadi duda. Namun menurut, perubahan terjadi bukan karena perceraian melainkan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Perubahan setiap hari ya pasti ada perubahan lah. Hari ini berubah, besok berubah, ujar Stefan William. Kepengin jadi orang yang lebih baik aja untuk kedepannya, katanya menyambung. Stefan William dan Celine Evangelista bercerai pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Hingga kini penyebab retaknya rumah tangga Stefan dan Celine masih jadi pertanyaan. Belum lama cerai, Stefan William diduga sudah punya gandengan baru. Bahkan ia pernah kepergok mesra dengan seorang cewek yang belakangan diketahui bernama Ria Andrews. Sempat menyangkal, Stefan William kekinian tak mau lagi menutup-nutupi bahwa ia sudah punya teman dekat. Stefan pun tak ragu mengunggah foto seorang cewek di Instagram story. Stefan William semakin lengket dengan Ranti Maria. Video rekaman yang menampilkan adegan ciuman artis Stefan William dengan Ranti Maria. Ranti Maria yang selama ini dekat dengan Stefan William mengaku semakin lengket dengan duda tersebut. Iya sih, kami tetap sama aja sih seperti biasa. Iya belum ada yang berubah, jangan sampai ada yang berubahlah, ujarnya. Sementara Stefan William mengungkapkan bahwa masalah yang menerahnya kemarin justru memperkuat ikatan pertemanannya dengan Ranti Maria. Justru setiap masalah yang ada malah memperkuat pertemanan kami. Aku seneng karena Ranti Maria adalah teman yang jarak.